Nih, loh Chelsea, lu udah dekatin, kok lu gak bilang sih sama kita-kita? Hai, coba dibuka dulu deh, Chels. Itu bukan pesanan gue. Oh, iya ya? Eh, tolong bawain yang gue mau ya. Chels, kok lu mau sih disuruh-suruh? Kemarin ngerjain peri kita, sekarang beli pesenannya V. Eh, biasanya kan paling susah kalau disuruh-suruh ngapain gitu. Eh, gak apa-apa kok, gue lagi gak ada kerjaan aja di sini. Yaudah, gue ke kantin dulu ya. Eh, bentar-bentar, Chels. Kalian mau pesen apa? Biar Chelsea bawain semua. Gue mau es krim strawberry dong, Chels. Oh, iya, gue mau jus mangga. Jangan terlalu manis, jangan terlalu asam, dan esnya juga jangan banyak-banyak ya, Chels. Dengar kan, Chels? Iya, nanti gue bawain semua kok, pesanan kalian. Makasih. Tak, Chels. Chels, aneh banget gak sih? Biasanya kan dia yang nyuruh-nyuruh kita. Kok sekarang dia mau aja sih disuruh sama V jadi kebalikan gitu? Iya, Chels kok aneh banget ya? Eh, gengs. Kalian udah gak usah pikirin. Lagian dia juga gak keberatan kan? Iya, iya sih. Sama kapan gue gini? Chels, Gimana sih? Tidak ada hal-hal sih? Kamu kenapa buang-buang makanan kayak gitu? Chelsea, ini gak boleh dibuang-buang. Gua bazir, lagi pula di luar sana banyak orang yang masih membutuhkan makanan. Eh, Cupay. Lo tuh berisik banget sih. Bisa gak sih kerjaan lo tuh gak usah ngerusin hidup orang? Udah sana pergi. Kamu lagi kenapa? Kamu lagi ada masalah ya? Cupay, Gua bilang pergi-pergi. Kenapa masih disini sih? Ngerti gak sih gua ngomong apa? Chels, kalau kamu lagi ada masalah, kamu bisa cerita sama saya. Insya Allah saya akan jadi pendengar yang baik buat kamu. Cupay, denger ya? Lo tuh gak usah sok jadi orang paling baik. Sok ngerti keadaan orang. Kau tau gak sih, lo yang sumber masalahnya. Kalau gak ada lo, masalah gue tuh hilang tau gak? Udah sana pergi. Ngapain lagi? Udah, udah, udah. Iya, udah, iya, udah. Saya pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi! Gue gak bisa kayak gini. Selamat menikmati. Tidak.